Pemirsa RAKERNAS keempat PDI Perjuangan hari ini masih berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari RAKERNAS keempat PDI Perjuangan di Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan Galuh Pandu di sana. Galuh, apakah agenda RAKERNAS hari ini? Silahkan ke laporan Anda. Ya, camar pemirsa bahwa hari ini RAKERNAS keempat PDIP masih berlangsung dengan agenda tertutup, yaitu ada beberapa pengarahan yang diberikan oleh Megawati Soekarno Putih sebagai Ketua Umum PDIP, dan juga pengarahan mengenai strategi pemenangan untuk Pilpres dan juga untuk legislatif tahun 2024 oleh Puan Maharani, juga menghadirkan Ketua Umum KPK yakni Verli Bahuri, dan juga nantinya akan dilanjutkan dengan agenda bagaimana cara berkampanye secara kreatif oleh anak muda melalui media sosial serta media digital. Nah, sementara RAKERNAS masih berlangsung dan dilaksanakan secara tertutup, saya di sini akan mengajak Anda, camar dan juga pemirsa, masuk di Pameran Pangan Plus 2023, yang mana menjadi bagian juga dari pelaksanaan RAKERNAS yang dilaksanakan selama 3 hari, 29 Oktober sampai 29 September maksud kami, sampai 1 Oktober 2023. Nah, di sebelah sini pemirsa, saya akan mengajak Anda di stand Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang mana di sini menampilkan berbagai macam teknologi untuk menyokong kedaulatan pangan, bahwa tema kedaulatan pangan diangkat di RAKERNAS kali ini sebagai bagian dari untuk mendukung kesicaraan masyarakat yang berasal dari pangan. Nah, untuk mengetahui lebih jelas dan lebih lengkap apa fungsi dari teknologi berkaitan dengan teknologi pangan di sini, yang mana ini adalah drone untuk meninjau lokasi lahan dan juga lahan pertanian serta pangan begitu, kita akan berbincang dengan salah satu staff yang berjaga di stand Badan Riset dan Inovasi Nasional ini, yaitu dengan Bapak Dwi Jayadi. Kita sahabat terlebih dahulu. Halo, selamat siang Bapak Dwi. Halo, selamat siang. Bapak Dwi, boleh dijelaskan berkaitan dengan apa saja sih fungsi dari alat-alat yang ada di sini, Pak? Oke, siap. Jadi, saya Dwi dari Inairo, start-up Inairo dari BRIN, produk keunggulan kita ada tiga. Yang pertama, tipe drone fixed wing VTOL, yang dimana fungsi drone tersebut untuk pemetaan. Yang dimana produk kita, meleknya bisa sampai 3 kg, jadi banyak kamera atau sensor apa yang akan sesuai kebutuhan dari customer, bisa kita masukkan untuk tipe yang BX ini, VTOL. Oke, yang selanjutnya ini ada yang bagian tengah ini, boleh dijelaskan fungsinya, Pak? Untuk yang tengah ini kita drone sprayer, ini kapasitas sekitar 16 kg, itu bisa untuk penyemprotan lahan pertanian menggunakan pupuk cair, itu satu kali semprot sekitar 10 menit dengan luasan sekitar 1 hektare. Jadi, sangat mempermudah para petani untuk penyemprotan dengan durasi waktu yang cepat, dengan lahan yang bisa maksimal. Oke, yang alat selanjutnya, Pak, yang sebelah sini? Kita ada sensor tanah dan cuaca, yang dimana sensor tanah dan cuaca ini digunakan untuk para petani untuk melihat secara real time, secara saat itu juga melihat kondisi cuaca, atau kondisi tanah yang ada dalam petani-persawan mereka. Jadi, dalam artian, kita cek saat itu juga misalnya tanah kurang subur, nanti akan ada info bahwa tanah harus di pupuk atau kurang air, tanah harus segera kita airi, seperti itu. Seberapa penting sih, Pak, untuk perlataan ini membantu petani dalam memperingkatkan produksi pangan? Seberapa penting, kita kira sangat penting, karena semakin ke depan, pasti akan sangat membutuhkan banyak teknologi, yang dimana para petani sekarang, karena semakin lama kondisi juga, usia, mengingat usia, jadi untuk melakukan perawatan harus jalan seluas sawah yang ada, jadi dengan teknologi ini untuk mempermudah dan mempercepat proses pengerjaan sawah mereka. Baik, Pak Dwi, terima kasih banyak atas waktunya, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Ya, itu dari pemirsa perbincangan saya dengan Pak Dwi, dan di sini kita bisa melihat lebih dekat teknologi yang ada di sini. Ini digunakan untuk sensor tanah, dan bisa melakukan untuk parameter cuaca, seperti cuara hujan, suhu udara matahari, kembapan udara, dan lain sebagainya, sehingga ini memudahkan petani untuk melihat kondisi dan struktur tanah yang dapat ditanami oleh berbagai macam tumbuhan tanaman pangan. Ini rata-rata di sini adalah drone, atau yang bisa untuk melihat gambar dari atas, sehingga bisa untuk melakukan pengukuran luas lahan, identifikasi jenis tanaman, kemudian analisa kesehatan tanaman, penentuan pengairian lahan, penyemprotan pupuk, atau pesticida, bisa dilakukan dengan teknologi sehingga tidak lagi dilakukan secara manual. Sehingga alat-alat atau teknologi ini nantinya akan bisa mempercepat produksi pangan, yang mana bahwa pangan menjadi topik utama yang diangkat dalam tema Rakenas PDP kali ini untuk meningkatkan kedaulatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana dengan subtema bahwa pangan adalah lambang supremasi Indonesia bagi dunia. Dan sementara informasi yang dapat kami berikan seperti itu, sementara agenda Rakenas masih terus berlangsung, dan juga pameran ini juga melibatkan berbagai macam pihak dari atau komunitas masyarakat, kelompok masyarakat yang juga memamerkan produksi pangan, kemudian juga peternakan juga ada, serta berbagai macam inovasi berkaitan dengan bidang pangan, sandang juga disediakan, dan nantinya ini akan bersama-sama untuk mewujudkan kedaulatan masyarakat dan juga kesejahteraan kita bersama. Kembali ke Anda, Camar. Terima kasih informasinya Rekan Galuh Larasati melaporkan dari Jakarta. Selamat putugas ke Bali. Salam sehat.